assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mentes meter empat digit ini saya beli sekitar 49.000 atau yang pasti di bawah 50.000 kalian lihat nah ini tidak tiga digit terlihat perbedaannya bro oke ini sudah saya bandingkan sebetulnya tidak ada yang beda hampir sama semua letaknya juga persis ini yang 4 digit hanya saja sepertinya pada tegangan input ini ada IC tambahan ini sebetulnya sweet semacam relay sepertinya ini bila tegangan lebih di atas 100 volt akan putus akan tidak mengukur dan saya sudah cari skemanya belum ketemu Oke kalian lihat persis sama bentuknya dan airsun nya beda ini lebih besar sedikit tapi sebetulnya ini pasti sama ukurannya Hai Oke kita lihat dahulu spesifikasinya dari meter empat digit kalian lihat tegangan kerjanya dari 4 sampai 30 kemudian mendapat mengukur tegangan sampai 100 volt mengukur arus maksimum sampai 10 ampere kemudian refresh rate nya 300 mili detik akurasinya pengukuran arus 1 mili ampere Hai kemudian minimum resolusi 0,01 ampere mungkin maksudnya minimum pengukuran nanti kita coba saja Hai lalu operating arusnya 20 mili ampere kita coba saja Oke pertama saya akan mencoba juga operating carnya jadi saya menggunakan 5 volt saja dahulu setes ini dua kabel besar tiga kabel kabel kecil seperti biasa catu kabel kecil merah positif dan hitam negatif benar Oke kita ukur arusnya saya pilih di mili ampere saja DC ke arusnya 10 mili ampere kecil sekali Oke kemudian bila kita dapat tegangan kerja ini kita bisa menghitung saya hitung dahulu oke dari khas pengukuran tadi konsumsi arusnya kurang lebih 10 mili ampere jadi bila kalian menggunakan input misal 50 volt Hai 50 volt dan spesifikasinya kita tahu tadi ini spesifikasinya antara 4 sampai 30 volt Hai jadi agar bisa dapat digunakan dengan input 50 volt tinggal kalian seri dengan resistor saja misalkan ini 50 volt inputnya kalian tambah resistor ini kabel merah kemudian kabel hitam jadi diusahakan dengan arus sebesar 10 mili ampere tegangan drop sekitar 20 volt paham ya Bro kita hitung saja jadi bila input 50 volt jadi bila input 50 volt kalian bisa pasang di satu meternya 50 dikurang 30 dibagi 10 mili ampere ini didapat 20 dibagi 10 kilo ohm 2 kilo ohm benar mili ya jadi dapat 2 kilo ohm kalian hitung saja bila tegangan jatuh di R sini R jadi R ini agar aman jadi kalian perbesar saja sedikit sudah aman karena ini range-nya besar antara 4 sampai 30 2 k7 menggunakan seperempat word sudah cukup paham ya Bro karena range inputnya besar oke dari inputnya sudah sekarang kita cek ke precision meter ini ini saya belum apa-apakan Bro belum saya set sama sekali saya coba saya coba oke ini inputnya saya menggunakan saya atur saja 5 sekitar 5 oke 5,04 kemudian ini pengukur tegangan meter kabel kuning kecil saya pasang saya pasang terlihat harusnya sama 4,958 menurut saya ini sudah presisi jadi beda 0,1 volt masih masuk toleransi tidak saya rubah jadi oke oke masalah presisinya belum tentu Bro karena saya bukan badan pengukur bisa saja meter ini yang ngaco tapi kira-kira ini masih masuk toleransi belum saya rubah-rubah oke kemudian harus oh saya naikkan dahulu jadi saya coba di tegangan 11,13 oke saya pasang lagi 11,15 ukur bedanya sudah 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 oke tidak saya set dahulu kita agar kalian oh saya set saja untuk membuktikan bisa di set oke akan saya set 11,1 saya coba hati-hati Bro ini terlalu ringkih potensiometernya 11,06 11,18 jadi bisa di setting pengaturannya jalan 11,1 oke kita coba buat persis 11,15 1,6 oke mantap Bro hampir persis sama masih bisa juga dirubah saya yakin bisa ini kalian lihat 11,18 oke rupanya meter ini memang bagus walaupun sedikit mahal kemudian saya coba arusnya oke saya rakit dahulu oke kalian lihat ini arusnya saya coba matikan dahulu bebannya kalian lihat 0,0 saya menggunakan tegangan kecil dahulu 3,6 volt arusnya 321 336 kurang sedikit saya coba naikkan apakah bisa 336 arus yang ini kita coba lihat 325 3 3,3,1 sudah hampir pas ini sudah sangat pas sekali karena 0,0 bedanya hanya 5 mili oke saya putar sedikit lagi apakah bisa sama 3,3,3 3,3,4 3,3,3,4 ini mantap bro sepertinya 3,3,5 mantap bro ini meter tapi memang harganya sedikit mahal kalian lihat kalian lihat jadi memang bisa di set kadang meter-meter seperti ini tidak sanggup oke saya rasa ini sudah persis sama mantap oke bro untuk caranya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih